Hai berikut ini cara mengatasi yang namanya quickstep tidak managapi biasanya itu terjadi pada Android yang pada HP Android yang pakai Android Go seperti realme vivo dan lain-lain nah bagaimana bagi kalian yang ingin mengatasinya langsung saja berikut ini pertama perlu kalian ketahui kalau quickstep itu merupakan launcher atau tema dari HP nya jadi untuk mengeceknya itu bisa kalian lihat disini pilih setelan atau pengaturan cari aplikasi yang ini ada aplikasi dan notifikasi pilih info aplikasi cari yang namanya quickstep biasanya itu dia berada di aplikasi sistem kalau tidak muncul seperti ini pilih akun tiga titik tampilkan sistem ketik disini di pencarian quickstep nah yang ini ada quickstep jadi kalau kalian merasa dia tidak managapi pilih penyimpanan pilih hapus penyimpanan ini nah seperti itu nah apabila kalian hapus penyimpanan dia tetap yang namanya keluar sendiri ataupun terus terhenti notifnya kalian bisa update yang namanya aplikasinya nah biasanya itu kan kalau aplikasi sistem realme di sini di apps market ini untuk mengupdate yang namanya aplikasi sistem pilih saya pilih disini ada pembaruan nah cari quickstep kalau ada kemudian kalau masih error juga kalian bisa lihat quickstep itu kan merupakan tema dari Android jadi kita bisa ganti tidak harus pakai quickstep ini aplikasi lain utamanya kan bisa lihat di aplikasi ini di di bagian aplikasi dan notifikasi nah ini tadi kan lihat semua aplikasi bisa juga pilih aplikasi default nah yang ini quickstepnya kan bisa kalian lihat disini nah dia tema Android kita jadi untuk itu kalian bisa buka playstore ganti quickstep itu dengan launcher lain contohnya disini kalian bisa ketik launcher ketik launcher nah seperti ini ketik launcher cari launcher yang mungkin menarik disini ada launcher Microsoft ada juga launcher dan lain-lain misalnya total launcher ini nah yang ini dia itu pengubah tema Android tapi banyak yang digunakan yang ini ada nova launcher ini 50 juta download nah kalian download dulu kemudian kalian setting saja jadikan sebagai tema bawaan nah ini sudah sampai selesai untuk mendownload nova launcher nya selanjutnya kita ganti quickstep itu dengan nova launcher tapi kalian tidak harus pakai nova launcher karena launcher yang lain juga banyak yang cukup menarik ini sebagai contoh saja nah ini lagi menginstal silahkan tunggu sebentar nah setelah itu pilih yang namanya icon ini tombol home nah ini kan dari quickstep ke nova launcher pilih yang nova launcher pilih lagi tombol tengah ini nah pilih selalu nah bisa kalian tampilan HP kita itu sudah berubah untuk notifikasi quickstep itu terhenti itu tidak akan ada yang lain-lagi untuk nova launcher ini kalian bisa pilih atau atur beberapa customisasi ini ukuran iconnya nah baru pilih yang ini nah bisa kalian lihat ini tampilan nova launcher kemudian kalau kalian ingin mengembalikan ke awal itu cari pengaturan disini nah yang ini kemudian pilih aplikasi dan notifikasi lihat aplikasi default nah ini kan sudah ada nova launcher kembalikan ke quickstep itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati